Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya balik lagi di youtube channel paper Bersama aku shahlan Nah so guys apa kabar kemarin ini Indonesia Malaysia dari siapa-siapa memiliki Siapa pun kalian menonton video ini Semoga kalian sehat dan baik Baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku cekkan kepada kalian semuanya Sudah menonton dan mengklik video ini Dan mensupport aku sampai sejauh ini Nah jadi di video kali ini Kita akan coba react dari salah satu sahabat kita Yaitu dia langsung ngirim aku sebuah link Di DM Instagram yaitu seperti ini Nah dan ceritanya kemarin Ini adalah lokasinya adalah di sebuah perbatasan Bukan hanya perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Bahkan ada juga rumah dua negara guys Jadi ya gimana ya Satu rumah itu pemiliknya dua negara gitu Dan ya aku belum ada lagi menonton video ini So jadi kemarin berlama-lama lagi Tanpa berbahasa basi lagi Langsung aja kita tonton videonya Jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk membangun channel ini Dan membuat shahlan lebih bersama lagi Dan jangan lupa juga Puluh Instagram shahlan di Dimana ya disini Ya pokoknya di bawah video ini ya Di bawah video ini ada Instagram shahlan Disana kita bisa tukar pikiran Saling mengenali satu sama lain gitu ya Seperti biasa kita ditunggu And we we Let's go Wow rumah dua negara Asik 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebatik Kalimantan Utara Wilayah perbatasan antara Indonesia Sebatik Kalimantan Utara Dimana wilayah ini sangat unik Selain karena wilayah ini terbagi dua Antara wilayah Malaysia Dan juga sebagian dimiliki oleh Indonesia Hal yang cukup unik di Sebatik juga Wilayah ini berlaku dua mata uang Yaitu ringgit dan juga rupiah Hal yang cukup unik juga di Sebatik adalah Adanya objek wisata Yaitu rumah dua negara Dimana bagian Rumah dua negara guys Sedangkan dapur dan juga wc nya Berada di wilayah Malaysia Seperti apa keunikan rumah tersebut Mari bersama-sama Jadi satu rumah ini Pemiliknya dua negara gitu ya Jadi bisa dalam dua detik Di negara kita Bisa dalam dua detik juga Negara luar gitu ya Anjim 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 Kita sudah berada di atas rumah dua negara Seperti apa rumah dua negara itu Ya ini bagian depannya Bagian depan dari rumah dua negara Jadi bagian depan ini atau terasnya ini Dimiliki oleh Indonesia Dimiliki oleh Indonesia Merah putih ya betul-betul bendera Bagian dalamnya juga Ruang tamunya juga Dimiliki oleh Indonesia Seperti apa ruang tamunya Mari kita masuk ke dalam Ya halo saat ini Saya sudah berada di ruang tamu Dari rumah dua negara Seperti inilah Ruang tamu dari rumah dua negara ya Ada sopa Untuk para tamu nanti bisa Yang berkunjung bisa istirahat disini Dan juga selain sofa disini ada buku-buku bahan bacaan yang disediakan oleh pihak Indonesia ya Dimana buku-bukunya ini adalah buku-buku soal pahlawan ya yang disediakan disini Tidak terlalu luas sebenarnya ruang tamunya Hanya ada sofa seperti ini Dan juga buku-buku bahan bacaan Ada TV yang disediakan Namun disini juga ada kamar ya Ada kamar yang disediakan Atau ada kamar yang Dulunya dimiliki oleh tuan rumah disini Kita masuk ke kamarnya Seperti apa Ya seperti inilah kamar dari rumah dua negara Tidak terlalu luas sebenarnya Namun untuk istirahat sangat cukup ya Untuk di Rumah dua negara Ada dua kamar Salah satu kamar lagi Ini kamar juga Kita masuk ke dalam Ya ini kamar Salah satu yang ada di rumah dua negara juga ya Selain tadi yang ada di sebelah sana Ini salah satu kamar juga yang dimiliki oleh rumah dua negara Siapa tahu ada yang mau istirahat disini bisa ya Oke Kita lihat keluar lagi Seperti apa keunikan lainnya Ya ini adalah foto-foto pengunjung dari rumah dua negara Dimana kunjungan dari Habib Yaman ya Di foto 3 sepatit tengah saat itu Habib Yaman Ya ini kunjungan dari Pak Presiden Pak Jokowi Dodo Saat itu saat berkunjung ke Sebatik Dimana tepatnya di Fatok 3 Dan ini ada Ibu Iryana ya Ada juga TNI Dan juga ada Pak Iryanto ya Saat itu mendampingi Pak Presiden Jokowi Berkunjung ke Sebatik Disini juga ada Bupati Demak ya Dari Provinsi Jawa Tengah Di Fatok 3 Atau tepatnya di rumah ini juga Saat berkunjung ke Sebatik pada tahun 2013 Disana juga ada foto dari pemilik tempat ini ya Yang sudah diwakafkan saat ini Ya seperti inilah Dari wilayah rumah dua negara Selain di depan tadi adalah milik Indonesia terasnya Ruang tamu ini juga milik Indonesia Karena namanya rumah dua negara Artinya rumah ini dimiliki oleh dua negara Di depan teras dan ruang tamunya itu Indonesia Sedangkan bagian dalam ruang keluarga dan juga ruang makan Itu dimiliki oleh Malaysia Seperti apa Iya siap 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 Oke jadi ini di Indonesia nih Oke pindah ke negara Malaysia gitu ya Ini Indonesia Artinya bagian sebelah sana itu Indonesia Sedangkan ini Malaysia Bagian dalam ini Indonesia Jadi saat ini saya berdiri diantara Wilayah Indonesia Dan juga wilayah Malaysia Unik sekali tentu Jadi setiap detik kita bisa berubah Apa bisa pindah negara gitu ya Pindah ke Malaysia Iya pindah ke Indonesia gitu Mas ya Allah Ke dalam wilayah Malaysia ya Ya ini tadi ruang keluarga ya Ruang keluarga Ruang keluarga milik Malaysia Tempat wisatanya Seperti inilah Situasi saat ini di rumah dua negara Milik Malaysia ya Kita lihat Kesan sih Ada bendera Malaysia Bendera Malaysia Oke ada bendera Malaysia Oh ya Karena memang disini sudah Masuk wilayah Malaysia Dan disini juga ada foto dari Perdana Menteri Malaysia Perdana Menteri ya Yang saat ini memimpin Malaysia Ya tahun 2019 Sebagai objek-objek Untuk ini ya Tamu-tamu berkunjung Sebagai bahan bacaan mereka Betul Betul Negara tepatnya Yang dimiliki oleh Malaysia Yang disana Tadi Indonesia Ada bahan bacaan Namun di dalam Pihak Malaysia Yang dimiliki ini Seperti ini Ada foto-foto Dan juga ada bendera Malaysia Yang dipasang Saat ini kita sudah berada Di wilayah Malaysia Seperti itu ya Iya siap Tadi di Indonesia Tiba lima detik kemudian Kita sudah berada di Malaysia Yang dimiliki oleh Malaysia Perkara ini Ya tidak terlalu luas Sebenarnya Masih ada Masih ada yang disimpan Alat-alat memasaknya Masih ada disimpan Dan juga ini Meja makan Ini ada Kemarin dingin ya Namun saat ini Tempat ini Sudah menjadi objek wisata Untuk itu Pihak Malaysia Yang menjadiahkan Bahan bacaan Yang meja makan ini Disediakan bahan bacaan Untuk para yang Kemunjung Yang datang di rumah Dua negara ini Bahan-bahan bacaan Malaysia itu Seperti ini Nah disediakan Sini ada bahan bacaan Milik Perdana Menteri Malaysia Mohd. 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 Jadi semua ini adalah Bahan bacaan Milik Pihak Malaysia Yang disediakan Untuk Tamu yang berkunjung Ke rumah dua negara Antara Malaysia dan Indonesia Ya ini Ruang makan ya Atau rumah Dabur Satu ruangan lagi Sebenarnya milik Malaysia Yaitu disana Ya ini Kalau menjemur kainnya Sedangkan Ini ada benderanya Ini benderanya Ini benderanya Ini benderanya Artinya Di sebelah sana Sebenarnya sudah Wilayah Malaysia Oh Sudah masuk Wilayah Malaysia Iya jadi Ini benderanya Kita bisa lihat Sebelah sana Sebelah sungai sana Itu sungai ya Aktifitas masyarakat Untuk ke Tawau Itu Ini sungai Yang digunakan Ya seberang sungai sana Sudah masuk Ke wilayah Pemerintahan Malaysia ya Jadi tidak terlalu luas Namun cukup Ini ya Cukup Asik sekali Dan sangat Sangat eksklusif ya Rumah ini Karena dimiliki oleh Dua negara Kita sudah berada di Malaysia Ini benderanya Nanti kita lihat lagi Apa yang lebih unik Dari rumah ini Jadi ini Kalau Gue ada di posisi itu Senang sih ya Di mana mbak Tanggapannya melihat Ada rumah seperti ini Ternyata Pas di perbatasan negara Tanggapannya seperti apa Saya kan kesini Sama rumungan Dari Jakarta Kami gak tahu Kalau ada wisata Seperti ini Jadi Kami tidak berhasil Pertama kalau ada rumah Pribadi Yang dijadikan wisata Dan ternyata Kepisah dari dua negara Teruang tamunya Indonesia Dan dokternya sudah Malaysia Jadi Sangat Unik ya Dan perlu paspor juga Untuk berkunjung Gak perlu paspor Gak perlu paspor Gak aja ke dalam Jadi tadi sudah lihat Malaysia nya Sudah sudah lihat Bagaimana saran-sarannya Buat yang sedang Menyaksikan kita ini Ya mungkin Pagi wisatawan Indonesia Yang sedang berkunjung Ke Kalimantan Utara Mungkin bisa berkunjung Ke rumah ini Karena bisa langsung melihat Dua negara yang hidup Terdampingan Dan di satu rumah Bisa ada dua negara juga Jadi Dan tidak perlu paspor juga Gak perlu paspor juga Ya itu tanggapan dari Keren Masyarakatnya bisa berkunjung ke tempat ini Dan di Indonesia Artinya sebelah kaki saya itu berada di Malaysia Sebelah lagi berada di Indonesia Mudah-mudahan sensasi ini bisa dirasakan oleh yang menonton kita Suatu saat bisa berkunjung ke tempat ini Ya ini juga mencerminkan antara Kuatnya hubungan antara Indonesia Hubungan Ya kuatnya hubungan antara Indonesia Dan di pulau sebatik Artinya satu rumah ini Menjadi bukti bahwa Sebatik dan sebatik Bisa mempersatukan antara Indonesia dan Malaysia Ya keren keren Masyarakatnya bisa berkunjung ke tempat ini Dan bisa menikmati apa yang saya rasakan Di rumah dua negara Terima kasih atas partisipasinya Kami akhiri perjalanan kami di rumah dua negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan gimana ya Ya video sudah selesai Gue ngerasa Ada keunikan di situ ya Karena rumah dua negara gitu Ya bisa dikatakan Gimana ya Ini wilayah Malaysia Dan ini wilayah Indonesia Jadi ini perbatasan Mungkin rumah itu ketepatannya di tengah-tengah gitu ya Di tengah-tengah gitu ya Jadi seakan-akan rumah itu Dibelah dua Satu rumah dua negara gitu Ya bisa dikatakan sebelahnya Gimana ya Dibagi dua lah gitu ya Dibagi dua Tapi gak ada halangan gitu Gak ada halangan Yang jelasnya satu rumah dua negara Dua negara pemiliknya gitu ya Indonesia dan Malaysia gitu Jadi setelah aku lihat di situ Aku ngerasa Gimana ya Ya Allah kok ada sih Orang sekreatif ini gitu ya Ada orang yang sekreatif ini Yang ingin membuat rumah Dua negara gitu Antara Indonesia dan Malaysia gitu Dan gak butuh paspor Gak butuh paspor guys Gak butuh paspor Jadi Di saat ini kita ada di Indonesia gitu ya Jadi saat kita Jalan ke belakang Kita udah berada di Posisi Negara Malaysia gitu Dan mungkin kita semua bisa menyimpulkan Kenapa rumah ini Dimiliki dua negara gitu ya Ya jika lo Indonesia dan Malaysia bersatu Geng Tidak ada bisa Mudah-mudahan Kita adalah negara yang terbesar gitu ya So guys ya Jadi sampai disini video reaction ini Jadi ya lebih kurang salah Minta maaf Jadi jika ada perkataan salah Yang salah silahkan Luruskan di dalam komentar Dan terima kasih juga Bagi teman-teman yang sudah Ya meminta aku react video ini Karena ini adalah Salah satu video yang menarik Menurut aku Karena satu rumah Pemiliknya dua negara gitu ya Bentar lagi kita di Indonesia Bentar-bentar ke Malaysia Bentar-bentar ke Malaysia Bentar-bentar ke Indonesia Gak butuh paspor gitu Ya so oke Jadi sampai disini Di video reaction ini Jadi bagi kalian yang baru Singkat channel ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian tau kan harus ngapain Jangan lupa Like, comment, subscribe, share video ini Ke media media sosial Kalian saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh To next video Bye-bye